Halo apa kabar sahabat kembali lagi di Ahmad art and calligraphy kali ini kita akan lanjutkan mewarnai ya kemarin sudah mewarnai lebah sekarang kita mewarnai kupu-kupu nah ini ini kupu-kupu ini banyak sekali warnanya ya cantik-cantik nanti disesuaikan dengan keinginan sahabat ya mau warna apa saja tinggal dipilih saja nanti warna-warna yang cantik tentunya ini banyak sekali pilihannya ya kalau kita mau nah disini sudah ada bagian-bagiannya untuk warna warna daripada kupu-kupu di sayapnya lihat badannya gitu ya jadi kita akan sesuaikan baik ya kita lanjutkan untuk mewarnai kupu-kupu ini langsung saja kita klik tombol yang warna merah ini nah disini sudah muncul warna-warna nya kita pilih yang pertama warna hitam kita warnai sisi kiri-kiri bagian luar terlebih dahulu dari bagian sayap kupu-kupunya ya ya jika sudah terpenuhi warnanya dia akan muncul bintang-bintang berarti warna yang sudah kita beri itu sempurna ya sahabat ya perlahan saja rata sekarang bagian bawahnya kita samakan nanti disesuaikan dengan selera atau keinginan sahabat mau warna biru warna lain yang cerah mungkin ya Nah jika sudah selesai bagian putih ini kita ambil kembali warna yang lain untuk bagian dalamnya warna biru ya sisi kanannya ini sama baik selanjutnya sisi kirinya kita lanjutkan perlahan-lahan saja ya cukup merata nah sudah sempurna jika dua bintang lanjutnya bagian bawahnya kita pilih yang lebih muda warna biru mudanya banding bagian atas ya oke good bagus kita lanjutkan yang bagian lingkarannya Coba warna apa ya Ayo kita cek lagi warna apa Oke warna hijau ya lingkarannya sisi kiri sisi kanannya sama ya karena kupu-kupu itu cantik sekali selanjutnya warna yang lebih gelap lagi warna hijau nya sisi bagian paling dalam itu tidak diwarnai juga tidak masalah ya warna putih saja juga sudah cantik selanjutnya bagian badan kupu-kupunya nih yang belum Ayo yang cocok warna apa ya yang kalian suka warna apa ya tapi lagi yang bagian badannya nah ini warna cukup gelap kalau diberi warna hitam ya akan tambah gelap saya sukanya yang warna ini Oke kemudian palanya iya selanjutnya kita pilih warna apa nih untuk menambah hiasan-hiasan nah untuk yang brushnya banyak yang belum terbuka kecilnya tidak apa-apa kita cari yang sudah ada pada warnanya ya Oke tampil warna ini kita garis sedikit-sedikit nanti di bagian badannya ini sesuai dengan keinginan sahabat ya mau diberikan tidak atau cukup seperti itu saja nah gitu ya tidak masalah sesuai dengan keinginan nah sudah seperti ini sudah jelas warna-warnanya cukup banyak kalau yang bagian brush yang atasnya ini warnanya Nah kita pakai brush yang ini nah ini kurisannya lebih seperti kuas ya Nah seperti itu kalian ambil pakai warna kuas dia akan seperti kuas kurisannya pelan-pelan pintang pertaburan jelas baik cukup ya terima kasih eh jika sudah ya jangan lupa di subscribe dan like ya yang belum di subscribe silahkan di subscribe see you next video bye